Udah sayang Alhamdulillahirrahmanirrahim Berapa jadi yang 4.022? 4.022 I finally monetize On YouTube Halo semuanya, aku Aci Dan hari ini aku bakalan cerita tentang Gimana akhirnya aku bisa dibayar lah ya sama YouTube Dari video-video yang aku upload di YouTube Dan itu bukan cuma video kedepannya aja Tapi video-video yang lama pun bisa aku monetize Kalo kalian masih gak ngerti Jadi sebenernya punya pekerjaan sebagai YouTuber itu adalah pekerjaan yang real So if you're still thinking that a YouTuber is not a job It's a job It's a real job Nah jadi gimana sih caranya biar kita bisa dibayar sama YouTube? Caranya itu adalah kita harus punya minimal 1.000 subscriber Dan 4.000 jam public watch hour Public watch hour tuh apa sih? Jadi 4.000 watch hour itu maksudnya adalah Udah berapa lama sih? Total dari semua orang yang udah nonton video kalian itu Ada berapa jam? Dan itu harus 4.000 jam Bukan 4.000 menit loh ya 4.000 jam Aku pernah bahas tentang ini di video yang rencana aku di YouTube Dan aku bener-bener kayak mikirnya Oke 1 tahun gue bakalan nyoba Kalo sampe 1 tahun gue gak monetize juga di YouTube I'm gonna quit I'm gonna stop Dan aku bakalan lari ke pekerjaan yang lain aja Tapi ternyata setelah aku konsisten di YouTube selama 2,5 bulan Aku monetize Oke jadi emang kunci dari biar kita bisa monetize itu adalah konsisten Konsistennya gimana? Bukan kayak oke gue bakalan upload YouTube terus gitu Karena dengan mindset kayak gitu biasanya ya cuma awal-awala doang kita upload Tapi baru sebulan aja udah capek Nah tapi kalo konsisten yang dimaksud sama YouTube itu kayak gimana Itu tuh bener-bener kayak kalian tuh tau Kalian tuh bakalan upload tuh hari apa Atau berapa hari sekali Atau seminggu berapa kali Di hari apa itu udah dijadwalin Nah jadi aku awalnya ngejadwalin untuk 2 kali seminggu pada bulan Mei Itu Mei tanggal 26 Kalo gak salah aku uploadnya Aku jadwalin 2 kali seminggu Terus aku bener-bener ngitung Dalam 1 tahun Oh ya by the way 4.000 jam itu harus didapatkan dalam 1 tahun Kalo misalnya kita udah 3.900 jam dalam 1 tahun Terus tiba-tiba udah masuk ke bulan berikutnya Berarti itu gak berlaku ya Jadi kayak pokoknya itungannya itu 12 bulan kebelakang Harus ditonton sama orang 4.000 jam Dan buat YouTuber kecil itu sesuatu yang sangat susah Gila Dapet 100 views dalam 1 video aja tuh udah Alhamdulillah gitu loh Kayak ya ampun ada 100 orang yang nonton video gue gitu Ini disuruh ditonton sama orang selama 4.000 jam 4.000 jam orang nontonin muka kita Like Gak tau kita siapa, buat apa gitu Tapi ternyata Alhamdulillah ada yang nonton video aku Tadi gue sampe mana lagi ngomongnya Oke pokoknya aku bener-bener menghitung Kalo misalnya aku nge-upload 2 kali seminggu Dan aku videonya itu rata-rata 20 menit Dalam 1 tahun Setiap video aku itu harus dapet berapa views sih Untuk aku bisa dimonetize Dan jawabannya waktu itu sekitar 120... 124 views kalo gak salah Tapi setelah aku nge-upload beberapa video Aku sadar kalo rata-rata aku nge-upload video itu sekarang sekitar 10 menitan Gak 20 menit lagi Gak kayak dulu pas aku awal-awal nge-upload YouTube Akhirnya strategi aku harus diubah dong semuanya Akhirnya aku mutusin untuk upload 3 kali dalam 1 minggu Setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Minggu Setelah beberapa minggu upload dengan konsistensi yang lebih tinggi seperti itu Ternyata views dan hasil analytics aku tuh jadi growing banget gitu loh Beda sama yang sebelumnya Jadi emang upload lebih sering dalam 1 minggu Tapi bukan setiap hari ya Itu bakalan ngebantu kita banget Dalam ngumpulin 4000 jam tersebut Nah untungnya pada saat aku mulai bulan Mei kemarin Jumlah subscribers aku itu pas banget seribu Dan itu aku kumpulinnya Dari tahun 2017 aku nge-upload 1 video doang 2018 aku nge-upload 2 video doang Terus tahun 2020 akhir sampai 2021 awal Itu aku nge-upload beberapa video seminggu sekali Tapi aku gak konsisten cuma kayak beberapa video akhirnya Angguplah 10 video gitu ya Gak nyampe 10 video kayaknya Pokoknya terus habis itu aku berhenti Dan bener-bener konsisten itu baru di bulan Mei kemarin Nah tapi dalam 1 tahun Bukan 1 tahun ya itu ya Dalam bertahun-tahun itu aku gumpulin 1000 subscribers Jadi kayak alhamdulillah banget Apa yang aku butuhin dan paling susah salah satunya udah aku lewatin Pada saat aku mulai untuk konsisten banget ini Tapi ya sebenernya itu dikumpulinnya 1000 itu dalam 5 tahun Nah setelah itu aku bisa ngeliat kalo Watch hour aku itu setiap harinya nambah sekitar berapa puluh jam lah gitu 20 jam sampe 40 jam perharinya Itu aja aku udah alhamdulillah banget gitu loh Kayak wah berarti perhitungan gue bakalan jauh lebih cepet diraihnya Kalo perkembangannya kayak gini nih Tapi tiba-tiba ada satu video ajaib Yang direkomendasiin sama YouTube ke orang-orang Jadi pada saat kita lagi mulai YouTube itu Hal yang paling bisa ngebantu kita itu Kayak kalo di TikTok tuh FYP gitu loh Tiba-tiba FYP Nah ini tuh tiba-tiba sama YouTube tuh dimasukin ke homepage-nya orang-orang Walaupun orang-orang itu gak nge-subscribe ke kita Jadi kayak dibantu lah sama YouTube tuh di boost lah gitu Gimana biar bisa YouTube nge-boost kita Itu kalo kita konsisten terus-terusan Jadi tuh YouTube tuh sadar akan keberadaan kita Jadi algoritmanya tuh menyentuh keberadaan kita lah istilahnya kayak gitu Vlog aku di Malaysia itu tiba-tiba dari yang biasanya aku Standartnya dalam 2 hari baru dapet misalnya 60 views atau 100 views Ini tiba-tiba kayak udah 1600 Aku kaget dong kayak Hah ya Allah jangan-jangan nih gue direkomendasiin sama YouTube nih Terus pas aku cek di analyticsnya 2 hari kemudian Karena baru bisa ketauannya 2 hari kemudian Bener aku direkomendasiin sama YouTube ke orang-orang Dan video itu totalnya kayak 2 hari yang lalu itu udah mencapai 28.600 views Dan video inilah yang akhirnya ngebantu aku banget Untuk mumpulin 4.000 jam yang aku butuhkan itu Ada lagi video kedua yang ngebantu aku banget juga adalah Vlog kedua aku pada saat di Malaysia Video itu sampai sekarang udah mendapatkan 8.800 views Bahkan kalo kalian ngeliat analyticsnya video yang pertama itu Kalian bakalan bisa ngeliat awalnya tuh kayak growthnya tuh normal gitu lah gini Tiba-tiba gini set gitu naik So it's not usual it's just like a miracle for me Jadi buat siapapun yang udah nonton video itu Aku makasih banget dan udah nge-subscribe video aku Aku makasih banget Karena itu bener-bener ngebantu aku banget Dalam mengembangkan channel aku ini Dari video itu sendiri aku udah ngedapetin ekstra 2.000 jam Dan dari video satunya aku dapetin kayak sekitar 600 jam Belum ditambah sama video-video aku yang lainnya Yang akhirnya pada tanggal 14 Juli kemarin Aku berhasil ngumpulin 4.000 jam Dan bisa apply ke YouTube Untuk jadi YouTube's partner Setelah aku apply, aku langsung masuk ke page yang tadinya aku gak bisa lihat Dan di page itu ada 3 step yang harus aku lakuin Step pertama itu aku harus menyetujui terms and conditions dari YouTube Kalau aku mau jadi partnernya YouTube Untuk menyelesaikan step pertama itu Tinggal 1 kali klik, selesai Tapi untuk step kedua, bakalan butuh waktu Step kedua itu kalian harus connectin Google AdSense account kalian ke YouTube Dan kalau kalian masih belum punya Google AdSense account Berarti kalian masih harus ngebikin dulu Google AdSense account itu Tapi aku udah bikin Google AdSense account itu udah dari lama Supaya pada saat hal ini terjadi aku bisa langsung mempercepat prosesnya Jadi akhirnya pada hari itu juga aku langsung connectin dan aku tinggal nunggu Disitu tulisannya aku harus nunggu sekitar 1 mingguan untuk prosesnya itu selesai Tapi ternyata besoknya aku langsung selesai proses kedua itu Dan yang selanjutnya step ketiga dan ini adalah yang biasanya take time Jadi tulisannya YouTube account kita itu bakalan dicek sama orang beneran dari YouTube team Yang bakalan ngeliat apakah account kita itu emang bisa partneran sama YouTube atau enggak Jadi apakah kita pernah kena copyright strikes atau kita pernah ada kayak apa ya Ngomong kasar di YouTube kita yang bisa bikin kita jadi kayak mendapatkan nilai negatif dari YouTube Nah biasanya prosesnya ini katanya bisa memakan waktu 1 bulan sampai 1 bulan lebih Aku udah kayak yang 1 bulan lama banget gitu kan Kayak video-video yang aku upload setelah ini bakalan enggak meraih apa-apa gitu Karena 4000 jam udah aku dapetin terus habis itu tapi di monetize juga nggak bisa gitu kan Tapi ternyata hari ini tadi aku dapet email kalo semuanya udah selesai dan ini tuh tanggal 17 Jadi prosesnya dari tanggal 15 aku apply yang itu berarti dua hari doang Dua hari doang udah berhasil dan aku langsung pas dapet email kayak Dan ini tuh aku udah danden kayak gini emang aku lagi mau shoot video gitu loh Jadi aku langsung kayak yang oke bikin video monetize dulu aja Terus aku langsung ke YouTube studio aku untuk ngeliat dan ada tulisan congratulations gitu You are now a YouTube partner Gak hebat Setelah itu karena aku lagi ngurusin video-video ini aku langsung buru-buru monetize-in semua video aku dulu Setelah itu beberapa video yang traffic-nya paling tinggi aku atur dulu ads-nya Karena kita bisa ngatur ads-nya itu ditaruh dimana aja ada beberapa ads di dalam video kita Dan aku nggak mau videonya tuh dimasukinnya nggak salah aja gitu sama YouTube iklannya Jadi aku maunya di check-in satu-satu dan aku baru bisa ngedit itu sekitar 4-5 video Nah jadi setelah ini semua video aku bahkan video-video yang lama Kalau ngedapetin views lagi itu bakalan menguntungkan buat aku Walaupun ya perhitungannya itu tuh per seribu views Jadi kemungkinan mungkin satu bulan ke depan aku cuma dapet berapa? Satu dua dolar? Aku nggak tau ya dapetnya bakalan berapa Tapi yang jelas the first hardest step that I have to take to be a YouTuber Aku udah lewatin itu Alhamdulillah banget ya Allah Bener-bener kayak aku makasih banget sama semua yang udah ngebantuin dan nge-support aku Dan kayak nontonin video aku dari awal sampai akhir Terus abis itu nge-subscribe Dan bantuin aku dalam ngumpulin ide Oh my God, I feel so grateful to have you guys here Yang jelas step selanjutnya masih step yang susah Karena aku masih harus ngumpulin sangat amat banyak orang Untuk bisa interest sama video-video aku Dan berarti aku harus bisa bikin video aku gimana caranya Bisa lebih interesting untuk ditonton Dan nggak cuma di klik doang Dan mungkin dari situ bakalan lebih gampang lagi kali ya Yang jelas mungkin lebih lengkapnya aku bakalan bahas di video selanjutnya Karena video yang bakalan aku upload setelah ini juga berhubungan sama YouTube Dan gimana aku ngejalanin YouTube ini Makasih banyak udah nonton sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah